Halo teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, kaya akan suku bangsa, bahasa, budaya, suku, agama, keras, dan lain-lain. Namun pada faktanya apakah kita mampu menjaga kerukunan tersebut? Tentu hal tersebut pasti didasari oleh semangat toleransi. Namun teman-teman di rumah sudah paham tentang toleransi belum sih? Yuk simak video berikut. Oke teman-teman, mari kita bahas lebih dalam tentang semboyan Bineka Tunggal Ika. Semboyan ini pertama kali muncul dalam kitab Sotosoma. Sebuah karya sastra Jawa kuno yang ditulis oleh Embu Tandular pada masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab ini, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan antara agama Hindu dan Buddha yang hidup berdamingan di masa itu. Meskipun awalnya merujuk pada persatuan agama, makna Bineka Tunggal Ika kemudian berkembang menjadi lebih luas. Semboyan ini mencakup keberagaman suku, budaya, bahasa, akama, dan ras yang ada di Indonesia. Inti dari semboyan ini adalah meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan, kita tetap satu kesatuan yang utuh, perbedaan justru menjadi kekayaan bangsa dan memperkuat tali persaudaraan. Memiliki kekayaan budaya yang sama beragam, mulai dari suku, agama, ras, hingga bahasa daerah. Semboyan ini mengakui dan menghargai keberagaman tersebut sebagai kekayaan bangsa. Meskipun berbeda-beda, seluruh komponen-komponen bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang utuh. Persatuan ini menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Semboyan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Toleransi menjadi kunci untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam keberagaman. Kesatuan dalam keberagaman, kebineka Tunggal Ika mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu. Justru, keberagaman dapat memperkaya dan memperkuat persatuan negara Indonesia. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui penjelasan dan maknanya, maka kita masuk ke manfaatnya. Manfaatnya itu sebetulnya ada banyak teman-teman, cuman akan saya jelaskan saja yang paling umumnya. Yang pertama, yang ini mencegah konflik. Dengan mengakui dan menghargai keberagaman, kita dapat menginjari konflik yang memiliki potensi timbul akibat perbedaan. Semboyan ini menjadi dasar bagi kita supaya terciptanya keukunan di lingkungan kita, baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat maupun sekolah. Dan yang kedua yakni untuk meningkatkan toleransi. Di lingkungan galika, memaksa kita dan mendorong kita untuk memiliki sikap toleransi teman-teman, terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan gaya hidup. Karena toleransi adalah kunci atau pendasi bagi terciptanya kehidupan yang merupun. Ketiga yakni, menghormati hak asasi manusia. Semboyan ini mengajarkan kita untuk menghormati hak-hak setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, agamanya, maupun rahasia. Karena setiap agar negara yang tinggal di Indonesia memiliki hak yang sama untuk hidup dan berpendapat. Dan yang keempat adalah mengembangkan potensi bangsa. Kembali agar budaya dan suku bangsa merupakan kekayaan yang tak tanilai bagi Indonesia. Dengan menghargai dan mengembangkan potensi yang ada, kita dapat memanjukan bangsa Indonesia kita. Karena Indonesia akan menuju bangsa yang emas. Berapa menit, Pak? Berapa menit, Pak? Berapa menit, Pak? Berapa menit, Pak? Terima kasih.